Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini saya sedang berada di halaman rumah ya dengan berbagai jenis koleksi tanaman hias dan aktivitas di hari ini saya baru saja melakukan beres-beres terhadap tanaman hias mengalap bagian pot kemudian juga melakukan peniraman penyemprotan pada tanaman-tanaman hias yang pastinya agar kondisinya itu selalu terlihat segar ya namun sebelum saya mulai melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di halaman rumah saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini dalam keadaan sehat bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya Amin tanaman tanaman hias yang berada di sekitaran teras dan samping rumah ini saya taruh tanaman-tanaman hias aglonema dari aglonema bikroy kemudian juga ada lipstick ada kocin ada Snow White dan berbagai jenis tanaman hias aglonema dan sementara di bagian sudut ya ini saya taruh berbagai jenis tanaman tanaman-tanaman hias dari ada singonium ada peperomia kemudian juga ada kalatea ada begonia ada pilode drone juga ada anturium dan beberapa jenis tanaman hias lainnya kayak di venbasia dan aglonema klasik dan di bagian teras rumah di sini saya taruh satu urak ya untuk menaruh tanaman-tanaman tanaman hias ada aglonema Snow White dan kemudian di samping teras di sini saya juga menggunakan rak dari kayu ya papan dari kayu yang sederhana di sini untuk menaruh beberapa tanaman hias aglonema ya ada kocin ada dut anjaman ini kemudian juga ada ruby siang mai ada pipapa ada grasping dan beberapa jenis tanaman hias aglonema kemudian di bagian sampingnya ya di bagian samping di sini saya mempunyai beberapa tanaman hias ada aglonema lipstick kemudian juga ada bikroy yang di sini saya lebih suka untuk menempatkan tanaman-tanaman hias itu yang sejenis ya karena untuk jenis tanaman hias aglonema biasanya saya melakukan penyemprotan menggunakan pesticida jadi ketika saya melakukan penyemprotan ya menggunakan pesticida tersebut itu tidak mengenai tanaman-tanaman hias lain seperti tanaman hias kayak peperomia ataupun tanaman hias begonia karena untuk kedua jenis tanaman hias tersebut ya apabila terkena semprotan dengan takaran yang tidak sesuai maka biasanya pada bagian daunnya ataupun batangnya itu akan akan rusak untuk genis tanaman hias peperomia juga tanaman begonia dan kemudian di sini saya juga memiliki beberapa tanaman hias singonium ya ada pink flat gate ada ada mango illusion ada lemon kemudian juga ada chia pence kemudian juga ada milky white ada albu kemudian juga ada batik kemudian juga ada triking dan disini saya menjadikan tanaman hias singonium ini agar terlihat rimbun di sini saya suka melakukan pemangkasannya pada bagian batang tanaman singonium agar memudahkan di setiap mata tunas itu memunculkan tunas baru ya kemudian juga ada kalatea ada kalatea mani lompet kemudian juga ada ornatabatic ada yellow fusion dan disini saya juga memiliki beberapa begonia di sini ada cakar ada ayam ada red chili kemudian juga ada keong madu kemudian juga ada begonia stabilo ada polkadot ada kokinia angel wing dan untuk jenis tanaman hias polkadot ya meskipun tanaman ini berbatang namun ketika penempatannya kita ini berada di tempat yang banyak terkena yang terkena hujan ataupun terkena panas itu biasanya daunnya itu akan rusak tidak akan bagus ya jadi alangkah baiknya untuk menempatkan jenis tanaman hias begonia polkadot ya ini alangkah baiknya berada di tempat yang terduh kemudian disini saya juga sudah memiliki beberapa tanaman hias ada keladi kemudian juga ada anturium kemudian juga ada pilot the drone dan disini juga ada mataloa ya dan disini saya sangat menyukainya karena dalam keadaan yang sangat-sangat subur jadi juga sudah mulai muncul bunganya sepertinya ini bunganya akan akan benar-benar besar gede sekali ini dan kemudian disini saya memiliki beberapa tanaman hias juga saya pakai menggunakan rak ya ada pilu linet kemudian juga ada pilu merpati dan sekitar satu bulan yang lalu disini saya membuat kreasi ya kreasi tanaman hias pilu-pilu ini ya merpati ini dan sampai saat ini ini belum terlihat layu ya masih terlihat bagus karena memang jenis pilu merpati ini memiliki batang batang daun dan juga daunnya yang cukup cukup kuat ya jadi keadaannya benar-benar masih masih terlihat segar seperti ini kemudian juga ada aglonema klasik ada defend basia bambu defend basia anggun ayu ada lukisan cinta ada silver charlie dan dibawahnya juga mempunyai pilu ya red kongo dan disini saya memang cukup cukup rajin ya harus harus rajin memang untuk membersihkan sekitar rumah halaman rumah agar setidaknya dipandang itu enak ya dan minimal juga bisa menjadi motivasi bagi para tetangga ataupun lingkungan sekitarnya untuk untuk selalu gemar membersihkan lingkungan rumah minimal ya dan di bagian bawahnya disini saya juga memiliki beberapa beberapa bebian ada aglonema butterfly dan untuk media tanam yang saya gunakan untuk begonia ya kalau untuk begonia disini saya lebih suka menggunakan media tanam tanah saja ya tanah yang sudah berhumus yang bercampur dengan daun-daun yang membusuk ya karena saya pikir ketika saya menggunakan media tanam tanah untuk menanam tanaman yas begonia maka itu akan aman sekali ya dan saya tidak was-was akan pembusukan pada bagian batang tanaman ataupun daunnya namun untuk tanaman-tanaman nias lainnya ya disini saya juga menggunakan tanah yang saya campur dengan kristal kristal itu adalah sekam dari ayam broiler ya yang biasanya dibuat buatkan alas dijadikan alas untuk ayam broiler dan untuk menempatkan tanaman tanaman hias disini saya lebih suka berada di tempat yang teduh ya minimal ya tidak dalam keseharian terkena panas ataupun hujan saya lebih suka di naruhnya itu di emperan ataupun asalkan tidak terkena panas ataupun hujan sepanjang hari karena yang pastinya untuk jenis tanaman-tanaman hias daun dunia kayak agronema kemudian juga ada kalatea kemudian juga ada singonium termasuk anthurium juga ketika kena panas dan hujan itu juga yang pastinya akan rusak pada bagian daunnya dan untuk melakukan penyiraman disini saya dua hari secara rutin ya dua hari secara rutin kemudian untuk setiap harinya di sini saya melakukan penyemprotan pada bagian daun tanaman hias dan saat saya melakukan agar daunnya agar daunnya tidak kemakan ulat di sini saya melakukan penyemprotan menggunakan pesticida yaitu bestindo satu bulan sekali dengan takaran satu sendok agar setidaknya pada daun dari tanaman hias saya ya ini tidak begitu rusak dan demikian review dari gembang desa tentang kegiatan yang saya lakukan bagaimana saya melakukan penyiraman bagaimana saya menggunakan media tanamnya dan menempatkan tanaman hiasnya semoga bermanfaat dan saya terakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih